Kejadian kebakaran di Jakarta memang sudah menjadi hal yang biasa terjadi di kota dengan jumlah penduduk 10,57 juta jiwa ini. Baru-baru ini, Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menjadi sasaran si jago merah yang mengamuk pada Sabtu 22 Agustus 2020. Lalu mengapakah Jakarta seringkali ataupun risikan terjadi kebakaran? Selengkapnya akan saya ulas dalam Jakarta dan amukan si jago merahnya. Nah, pemberitaan terkait kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Sabtu hingga hari ini masih menjadi headline di berbagai media. Untuk penyebab kebakarannya sendiri masih diteliti oleh pihak berwajib dan hingga kini juga dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Banyak pihak juga mempertanyakan terkait kondisi dokumen pasca api berhasil dipadamkan. Namun Kapus Pen Kejagung, Haris Tiono menegaskan juga bahwa data maupun dokumen dalam kondisi aman dan memiliki backup jadi tak masalah walau terjadi kebakaran. Kita lihat saja. Pada presentasi kali ini saya juga tak akan banyak membahas terkait peristiwa tersebut namun secara general saya akan coba menjelaskan mengapa DKI Jakarta seringkali terjadi kebakaran. Bila merujuk pada data statistik kebakaran berdasarkan penyebab di DKI Jakarta dapat dilihat di sini memang penyebab utama kebakaran di DKI Jakarta memang lebih tinggi karena listrik. Ya ini pada 2017 mengalami lonjakan hingga 109 kasus dan juga walaupun mengalami penurunan hingga Juni 2020 kasus kebakaran di DKI Jakarta masih mencapai 516 kasus. Dan di sini pemerintah provinsi DKI Jakarta juga mencatat sudah terjadi 516 kasus kebakaran di DKI Jakarta yang terdiri dari 503 kasus dan juga hingga bulan Mei 2020 dan tambahan 13 kasus kebakaran di bulan Juni 2020. Dan juga walaupun kasus kebakaran mengalami penurunan di tiap tahunnya tetapi jumlah kasus kebakaran di DKI Jakarta ini masih terbilang besar. Bahkan pada sepanjang tahun 2020 sudah menewaskan lebih dari 10 orang akibat amukan si jago merah. Dengan jumlah kasus kebakaran yang masih tinggi ini sosialisasi ataupun patroli petugas Damkar juga digencarkan dalam memberi edukasi penanganan kebakaran di seluruh wilayah DKI Jakarta. Akan tetapi sepertinya masih membutuhkan perjalanan panjang begitu guna mengatasi instalasi listrik yang buruk penyebab kosleting listrik di Jakarta. Dan juga berserakan ya kabel listrik di berbagai pemukiman padat penduduk khususnya di bilangan Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai dua wilayah terbesar yang risikan terjadi kebakaran di ibu kota. Dan juga atas angka yang besar ini menurut pengamat Tata Kota Yayat Supriyat. Nah kebakaran di Jakarta juga mayoritas disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau kosleting. Akibat pengawasan yang lemah terhadap pemakaian listrik oleh warga DKI. Dan itu terjadinya kosleting listrik ini juga tak lain karena buruknya sistem instalasi listrik. Di sini apalagi di kawasan padat penduduk yang biasanya menggunakan komponen-komponen listrik yang tak sesuai standar. Sehingga sangat memungkinkan sekali untuk terjadi kosleting listrik. Lebih lanjut pihaknya juga jelaskan bahwa masih banyaknya warga DKI Jakarta yang melakukan pencurian arus listrik. Yang tentunya sangat membayakan sekali dan memudahkan terjadinya kebakaran. Riset juga menunjukkan bahwa pada musim kemarau begitu tingkat kebakaran meningkat di ibu kota. Dikarenakan cuaca panas serta kecenderungan warga DKI yang menggunakan listrik lebih tinggi dari biasanya pada musim kemarau. Apabila instalasi listrik yang ada di pemukiman tersebut buruk menambah lagi resiko terjadinya kebakaran di wilayah itu juga. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat memention ataupun memberi pernyataan. Begitu yang berbunyi masalah hubungan arus pendek listrik masih menjadi masalah klasik di DKI. Berarti memang sudah sering berulang begitu karena masalah kosleting listrik ini. Dan juga untuk hal itu sebagai Gubernur Anies juga membuat program untuk mengurangi resiko kebakaran. Akibat kosleting listrik yang dinamakan gerakan tertib listrik. Yang memang sudah digaungkan sejak Februari 2020 lalu yang diharap dapat dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Dalam gerakan ini juga termasuk di dalamnya terdapat dinas tenaga kerja Satpol PP, PLN Disjaya, Yanma Polda Metro Jaya. Juga serta pengurus forum komunikasi kebakaran FKK di DKI Jakarta yang akan bersinergi. Dalam mewujudkan instalasi listrik yang sesuai standar nasional Indonesia atau SNI bagi warga DKI Jakarta. Dengan adanya program ini juga diharap dapat mengurangi kebakaran di DKI Jakarta yang lebih dari 50 persen disebabkan karena instalasi listrik yang buruk. Dengan terjadinya kebakaran di suatu wilayah tentunya juga akan memberikan dampak kerugian begitu bagi korbannya. Lalu seberapa banyakkah jumlah kerugian yang didapat Pemprov DKI Jakarta akibat adanya kebakaran bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini memang bisa dilihat bahwa jumlah kerugian akibat kebakaran di DKI memang menurun begitu sejak 3 tahun lalu. Memang di tahun 2017 kerugian sendiri mencapai 475 miliar menurun di 2018 kerugiannya 180 miliar dan masih menurun lagi di 2019 yakni 137,8 miliar. Karena memang kecenderungan karena jumlah kasus kebakaran sendiri juga menurun jadi berdampak juga pada jumlah kerugian akibat kebakaran DKI yang juga menurun. Namun walaupun menurun jumlahnya juga masih besar begitu di 2019 saja ada 137,8 miliar yang harus direnggut akibat adanya kebakaran. Namun memang disini karena adanya kebakaran ini memang terdapat bangunan ataupun harta benda yang terdampak dari kejadian kebakaran tersebut. Juga membuat ribuan warga DKI harus kehilangan tempat tinggalnya. Pada 2019 saja dari 34 kejadian kebakaran ini memang sudah ada terdapat jumlah pengungsi sebanyak 12.666 jiwa dari 2.946 KK. Dalam hal ini wilayah Jakarta Barat juga menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran terbanyak yakni sebanyak 5.466 pengungsi dari 1.565 KK. Sementara jumlah pengungsi terbanyak kedua yakni wilayah Jakarta Utara dengan jumlah pengungsi sebanyak 3.922 dari 529 KK. Dan yang paling sedikit yakni adalah wilayah Jakarta Pusat dengan pengungsi 597 jiwa dari 85 KK di tahun 2019. Lalu atas hal ini bagaimanakah kesiapan pemadam kebakaran DKI Jakarta dalam mengatasi amukan si jago merah di DKI Jakarta bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini memang dari segi kesiapan mulai dari personil hingga armada pemadam kebakaran, Pemprov DKI Jakarta memang terus berbenah diri. Hal ini juga dikarenakan tingginya resiko kebakaran terjadi di ibu kota. Tak tanggung-tanggung pada Februari 2020 lalu Pemprov DKI Jakarta juga mempublikasi implementasi anggaran pemerintah untuk pembelian robot pemadam kebakaran. Dengan total harga mencapai 40 miliar rupiah untuk pembelian dua robot jenis untuk memadamkan kebakaran DKI ini. Namun hingga kini juga belum ada alasan kuat begitu ataupun urgensi pembelian robot damkar tersebut. Tetapi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta juga berusaha menjelaskan segala keunggulannya dari robot damkar yang dibeli dari dana APBD tersebut ini yang sangat besar. Dan juga memang dari total 40 miliar tersebut terdapat dua robot yang dibeli oleh Pemprov DKI. Yang pertama ya ini robot pengurai material kebakaran begitu dengan jenis MVFS U3 dari Kroasia dan satu lagi robot jenis LUF 60 dari Austria. Dan juga memang harga untuk MVFS U3 sendiri berada di kisaran 32 miliar per unit. Tidak murah begitu ya. Sedangkan untuk LUF 60 berada di harga 8 miliar per unitnya. Nah ini memang dari harga tersebut dikabarkan juga sudah termasuk dengan suku cadang dari kedua robot yang dibeli oleh Pemprov DKI ini dalam menangani masalah kebakaran di ibu kota. Kelebihan lain yang dijelaskan dari kedua robot ini memang dengan adanya kedua robot ini aksesibilitas penanganan kebakaran juga semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan robot juga mampu menjangkau gang-gang kecil ataupun pemukiman yang sulit untuk diakses kendaraan damkar. Nah ini juga seringkali dijadikan alasan begitu untuk penanganan karena memang aksesibilitas untuk menjangkau daerah ataupun titik api menjadi sulit. Karena adanya gang-gang ataupun tempatnya sulit dijangkau oleh mobil damkar. Makanya dibelilah robot damkar ini. Nah juga memang setelah itu dengan robot ini juga dijelaskan mampu mengatasi kebakaran yang sewaktu-waktu terjadi di terowongan MRT ataupun LRT di Jakarta. Robot tersebut juga mampu menyemprotkan air begitu dalam bentuk water fog, water cannon dan foam dengan jangkauan 70 hingga 80 meter dari titik api. Dan dapat disimpulkan dari presentasi saya kali ini memang sejatinya penanganan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran memang harus disikapi secara serius. Apalagi oleh Pemprov DKI Jakarta yang menjadi titik vital bagi seluruh sektor di Indonesia. Dan diharapkan dengan segala program yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta ini maupun pengadaan alat-alat canggih dalam mengatasi kebakaran dapat mengurangi maupun mencegah kebakaran yang kerap kali terjadi di ibu kota. Kembali ke Anda, Daniel.